hai 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 apa saja hal-hal yang membantu kita untuk sholat malam perlu nih kita kiat-kiat hal itu Abu Hamid al-Ghazali Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan beberapa kiat agar orang bisa sholat malam ada empat yang bohir ada empat yang tersembunyi ada pun empat yang zohir yang pertama jangan banyak makan dan banyak minum kalau antum kepingin bangun malam jangan banyak makan dan jangan banyak minum karena kalau antum banyak makan minum ya mau nggak mau berat mau bangun berat kalau orang banyak makan untuk meromah berkhususnya ya sudah jangan banyak makan dan minum secukup yang kedua jangan memforsir dirinya di siang hari orang kadang-kadang malah kalau capek di siang hari dengan kerjaannya main bola main ini itu malam siapa dia hanya susah untuk bangun malam yang ketiga hendaklah tidur siang kailulah Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan tilu fa'ina syaitan layakil kalian tidur siang sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang jadi antum jangan jadi syaitan usahakan tidur siang betul sama ini perintah Nabi alaihissalatu wassalam sempatkan tidur itu nggak harus banyak cukup antum 15 menit tidur 20 menit tidur Masya Allah yang penting tidur itu itu bukan panjangnya tapi dalamnya nyenyaknya antum tidur siang mau sebelum zuhur boleh mau setelah zuhur boleh atau Ustaz anak Ya Allah baru pulang kerja habis asar Ustaz boleh nggak tidur habis asar nggak ada masalah walaupun yang lebih utama sebelum zuhur kalau setelah asar ini ada sebuah hadith yang lemah sekali yang mengatakan mannama ba'dal asri uktuli sa'akluhu falayalumanna illa nafsah barang siapa yang tidur setelah asar maka akalnya akan hilang maka jangan mencelah kecuali dirinya sendiri tapi hadith ini ba'if maka nggak ada masalah untuk tidur setelah asar yang penting siang usahakan tidur untuk malam hari yang jadi masalah orang-orang ini ketika bulan Ramadan tidurnya mulai habis subuh sampai duhur bukan kailul lah itu jaman habis duhur Masya Allah Ustaz daripada anak ngomongin orang Ustaz ahsan anak tidur Ya kalau perbandingannya antara berbuat dosa dengan tidur maka lebih baik mana lebih baik tidur tapi kalau perbandingannya daripada tidur lebih baik baca Quran maka kau salah membuat perbandingan nih bulan beramal bulan dibukanya pintu surga kau malah gunakan untuk tidur tidur siang gunakan untuk tidur siang kemudian yang keempat jangan sampai banyak dosa di siang hari maka malam harinya kau tidak bisa bangun malam ada salah seorang ulama yang mengatakan gara-gara aku berbuat dosa empat puluh hari nggak bisa bangun malam maka kau ada orang merasa berat selat malam mungkin ada dosa yang memberatkan kau maka berusaha untuk bertobat memohon ampun kepada Allah mudah-mudahan bisa bangun malam ada pun sebab-sebab yang berurusan dengan hati yang pertama disebutkan oleh beliau bersihnya hati dari hasad dan dengki kepada umat Islam bersihnya dari wa'anil bidak wanfudulid dunia dari perbuatan-perbuatan yang tidak di ajarkan oleh Rasulullah Allah salallahu salam dan dari urusan dunia yang sebenarnya kau tidak perlu memperbanyak urusan dunia akhirnya hatimu jadi berat untuk akhir ada orang yang sebelum tidur apa yang dia pikirkan dunianya dia sebelum tidur tidak berpikir nanti aku mau bangun malam bukan dia nendel benaknya besok aku mau ke tempat ini besok mau ke tempat ini besok ke tempat ini jangan kau kalau bisa selalu tidur aku insyaallah mau salam malam bersihkan hati kita jangan menyimpan dendam kepada umat Islam jangan yang kedua rasa takut kepada Allah dan pendeknya angan-angan orang kalau panjang angan-angannya sulit bangun malam kenapa nantilah aku kalau umur 40 tahun insyaallah aku akan dawamkan sholat malam karena dia punya angan-angan tapi ketika dia angan-angannya pendek mengatakan ya Allah Allah waklamnya mungkin anak akan mati besok anak lihat fulan Masya Allah kemarin masih duduk sama anak hari ini sudah dikubur tabrakan mati ada yang satu bes mati maka membuat kita jadi tidak terlalu panjang angan-angan kita yang ketiga mengetahui keutamaan sholat malam perlu belajar kita apa sih keutamaan sholat malam sehingga antum termotivasi untuk sholat malam yang keempat dan ini disebutkan sebagai faktor pendorong yang paling mulia adalah cinta kepada Allah SWT cinta dan ingat kekuatan cinta itu kekuatan cinta itu membuat antum siap berbuat apa saja untuk melihat seorang ibu dia gendong anaknya tengah malam anaknya yang menangis dia gendong di kamarnya masih menangis dia keluar masih menangis lagi dia keluar rumah dia lihat rembulan setelah anaknya diem dia bawa masuk nangis lagi dia gendong apa yang menyebabkan ibu bisa kuat jamaah tidak tidur cinta yang mendorong dia kepada anaknya bagaimana apabila cinta itu kepada Allah SWT ketika antum bangun melihat ya Allah ini kau yang ngasih tangan sama aku ya Allah kau yang ngasih wajah sama aku ya Allah dilihat istrinya kau yang ngasih istri sama aku ya Allah dilihat anak-anaknya ya Allah kau yang ngasih anak-anak itu kepada aku ya sehingga tumbuh cinta kepada Allah dan kita sholat malam dalam kondisi penuh dengan kecintaan kepada sang pencipta itu berkaitan dengan kiat-kiat sholat malam